Kita lanjutkan ke tutorial yang kedua, yakni mengenai resize method. Ada satu method lagi, method state ya, namanya resize. Method ini akan dipanggil apabila canvas mengalami perubahan ukuran. Tapi method ini hanya berfungsi apabila Anda punya atau menggunakan program codingan faster scale manager resize, di scale mode-nya. Nah, game bisa berubah ukuran karena, canvas bisa berubah ukuran karena beberapa alasan ya. Misalkan browser window-nya kita resize, itu akan berubah ukuran. Jadi misalkan kita mau bikin game under browsers. Ketika resize method-nya dipanggil, maka resize method akan berisi dua parameter, bit dan hit yang baru. Nah, selain itu, selain resize juga ada yang namanya pause method. Pause method ini akan dipanggil apabila game kehilangan control, kehilangan visibility. Karena misalkan kalau Anda install sebagai aplikasi di handphone, ketika Anda berpindah ke aplikasi lain, maka pause akan ke-trigger. Game pause-nya akan ke-trigger, oke? Nah, kalau program di sini Anda lihat, ada sprite pause. Mungkin ini sprite berisi tulisan pause. Terus kita tampilkan visibility-nya kita set jadi true, gitu kan? Tapi kalau belum ada pause spread-nya, maka kita bikin sprite yang baru. Nah, seperti itu. Selain pause, ada resum. Resum ini ketika posisi pause, maka ketika visibility-nya muncul lagi, kembali lagi visibility-nya, maka resum akan dipanggil, oke? Nah, kita akan tambahkan skill manager. Kita mau nyoba yang ini ya, yang resize method. Anda tambahkan skill mode-nya di bagian preload ini ya, preload.js. Di bagian init boleh, atau di create juga boleh. Oke, di bagian init tambahkan, tambahkan disk.scale.scaleMode, sama dengan laser.scaleManagerResize, oke? KonstantaResize. Nah, kemudian di bagian create function, saya rasa tidak ada yang berubah di sini. Oke, sebentar, saya cek dulu. Oke. Ya, tidak ada yang berubah harusnya. Nah, kita tambahkan resize function yang baru. Di bawah. resize function. Oke. Programnya adalah kita mengubah background, sprite background, agar sesuai dengan tinggi dan lebar canvas. Resize function akan memiliki dua parameter, tinggi dan lebar yang baru, ya. This.background. This.background ini akan mengakses variable background yang kita sudah buat sebelumnya, yakni, oh ya, maaf, background-nya harus dibuat dulu ya. Teman-teman, this.background ini adalah variable yang kita siapkan. Anda siapkan dulu di atas this.background, seperti ini, agar variable ini bisa kita akses di bagian resize. Nah, agar ini, variable ini bisa dibuat fungsi dengan sempurna, maka di sini Anda tinggal setkan this background sama dengan this.at sprite 0,0 background, sehingga sprite background-nya akan nyantol atau tersimpan di variable ini. Sehingga di bagian resize, kita bisa mengubah ukurannya, ya, mengubah ukuran background-nya sesuai dengan ukuran canvas. Width-nya sama dengan width, this.background.height sama dengan height. Nah, kita akan reload 5. Nah, background-nya membesar, saya akan coba resize, teman-teman, Anda bisa lihat. Oke, kalau Anda lihat, resize-nya terjadi secara dynamic. Oke, ini, seakan saya kecilkan begini. Resize-nya terjadi secara dynamic. Saya F5, kalau saya perbesar, Anda lihat, background-nya akan membesar, akan otomatis dibesarkan sesuai ukuran canvas, ya. Jadi, artinya apa? resize-method-nya dijalankan dengan sempurna. Oke, selain background, kita akan meresize yang lain, yakni sprite. Apakah saya sudah punya variabelnya? Saya sudah punya variabel sprite, dan sudah saya setup di sini, sprite sama dengan bla-bla-bla. Tinggal kita lakukan hal yang sama, this.sprite sama dengan posisi X-nya. Karena canvas-nya berubah ukurannya, maka posisi titik center dari canvas-nya juga berubah. Sehingga di sini kita bisa set this.work.center X, this.sprite.y sama dengan this.work.center Y. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau saya resize, ukurannya tidak pas di tengah. Sekarang, kalau saya refresh, ukurannya pas di tengah. Saya kecilkan juga ukurannya pas di tengah. Oke, jadi apapun yang saya lakukan, ya, ini dia. Anda bisa lihat ukurannya pas di tengah. Kalau mau, Anda bisa meresize juga ukuran tinggi dan lebar dari objek sprite ini. Kemudian yang terakhir adalah logo, ya. Logo sesuai ukur X dan width-nya, sesuai dengan width dan height-nya. Oke, logo sepertinya saya belum punya. Oke, this.logo, setik koma, tapi hati-hati ya. Logonya ini, oke. This.logo, kalau saya buat seperti ini, kemudian Anda ganti posisi X-nya sama dengan width, artinya dia selebar. Jadi, posisi X-nya ada di kanan sendiri, kanan layar, sedangkan posisi Y-nya ada di paling bawah, maka logonya akan hilang dari layar, ya. Vesor-nya hilang dari layar. Kenapa? Karena vesor-nya adalah di luar ini, ya, paling kanan sendiri dan paling bawah sendiri. Kenapa? Karena anchor-nya adalah di ujung kiri atas. Jadi, bayangkan logo vesor, anchor X-nya adalah di ujung kiri atas, sehingga kalau X-nya di set selebar layar, maka tentu saja dia di luar layar. Oke, di sekitar sini, di luar layar. Nah, agar tidak terjadi demikian, maka kita harus merubah anchor-nya. Kita akan merubah anchor-nya untuk si logo ini. Oke, this.logo.anchor, kita set 1, ya. 0 itu artinya ujung kiri atas, oke. Oke, saya rasa tidak dua-duanya, ya. Hanya yang di set, hanya salah satu sumbu saja. Kalau 0,5 di tengah persis, bagaimana dengan 1? Kita lihat. Nah, pas, ya, berarti 1 itu di ujung kanan. Ya, kalau 0,5 di tengah-tengah persis, kalau 0 itu di kiri, kalau 1 itu di kanan bawah. Sehingga X dan Y-nya akan dihitung dari sini, oke. Sehingga Vesel-nya akan kelihatan. Tidak peduli layarnya saya resize ukurannya, tulisan logo Vesel akan selalu muncul.